Kan udah nikah ya, kurang lebih udah 3 tahun Alhamdulillah udah punya anak, satu Pas mau acara 7 bulanan ya, Alhamdulillah tuh ruh Rejeki, sulit, sulit Seminggu, kejak seminggu 600, 500 paling gak Mau niatan 7 bulanan cuma dapet 80 ribu 100 ribu seminggu Ada nangka, alpukat, kelapa Ini ada berapa macem pak? Apanya pak? Topless kurang lebih 6 sama gula pak Ini bikin porci mat yang berapa pak? 10 ribu pak Gak maha, yang penting lancar Emang mulai dari harga berapa pak? Standar 10 ribu pak 10 ribu seminggu ya? Ya, setelan ada campur 10 ribu Itu bikin sendiri semua pak? Bikin sendiri ya Cuman bahan-bahannya beli di pasar Poses dari awal, di rumah jam berapa mulai jam pas? Jam 7 pagi ya Pagi siap-siap Siap-siap Bangun Terangkat ke pasar Pas udah siap, paling udah mulai beres-beres Paling bukanya jam setengah sebelas ya Paling lambat setengah sebelas Jam 10 Kadang-kadang Tape ya Tape beli juga Nangka 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 Iya Bukan nangka sih Nangkanya Abis Pakai cempedaka Nama asli Aldi Kalau dipanggil di rumah ma'ago Awal pertama Tahun 2019 Ikut kerja Sama orang Garut Di Parung Sama es kayak gini Orang Garut Kurang lebih setengah tahun 6 bulan Cerita ma'ak banyak Ngumpulin uang Setahun Buat moda Buat moda Gak cukup sih Kerja gak seberapa Sisanya minjem sama saudara Sama bapak Sama orang tuanya Istri juga Kurang lebih dari Awal mah Buat barang-barang 2 jutaan Barang-barang doang Kurang lebih Belum gerobat Gerobat Beli Bekas orang Alhamdulillah ilmu dikasih Sama mantan bos Orang Garut Asli Ngedukung Kalau mau kerja sendiri Jauh bang Peribadanya Kalau kerja sama orang Pagi misalkan masuk kerja Harus masuk Kecuali sakit Ijin Kalau kerja sendiri Alhamdulillah punya sendiri Biarpun kecil Mau libur Mau kerja Alhamdulillah Bebas Masih punya bang Pengalaman tersulit Titik terendah Kan udah nikah ya Sama orang nangguh Kurang lebih udah 3 tahun Alhamdulillah punya anak Satu Pas mau acara 7 bulanan Alhamdulillah turut Rejeki Sulit Sulit Seminggu kan Kejak seminggu 600 500 Paling gak Mau niatan 7 bulanan Cuman dapet 80 ribu 100 ribu Seminggu Tapi disyugurin Alhamdulillah Kumpulin Buat Acara 7 bulanan Itu doang Paling gak Tapi udah Udah punya anak Alhamdulillah Rejeki Mertua Alhamdulillah Baik Cuman Ya namanya Mertua Kasian Sama anaknya gitu Dibantu-bantu juga Dorongan mertua Materima Alhamdulillah Sama orang tua juga Di Jawa Mas Alhamdulillah Cuman kan Malu kitanya Udah berkeluarga Tapi masih ngandelin orang tua Kalau belum Punya anak Biasa aja Enggak Enggak terlalu Gimana gitu Kerja Kalau udah punya istri anak Apa aja Dilakonin Alhamdulillah Udah punya anak Ini juga udah Punya usaha sendiri Alhamdulillah Baru mulai Gengsi ada Cuman gak terlalu Enggak terlalunya Kan udah diparung Ikut kerja sama orang Jadi biasa aja gitu Kalau pertama emang Diparung juga Gengsi Malu sama orang Ngobrol Kalau udah Kelamaan mah Alhamdulillah Alhamdulillah Enggak Alhamdulillah Cuman Pernah juga lupa nih Sebelum Kerja sepatu Udah berhenti di parung Pernah ngalamin Bikin es Cuman Bukan es gini Es biasa Es cincau gitu Di motor Di motor pernah Banyak yang Nyibir Gitu-gitu-gitu Motivasi ada Yang nyibir Ada Tapi alhamdulillah Nyibirnya Masih Punya anak satu Udah kerja Apa inilah Itulah Namanya orang kan Enggak diomongin Pasti ngomongin Ah jalanin B Atau kita enggak Minta makan Sama orang itu kan Kerja sendiri Gitu Modal nikah sama Malunya sama orang tua Malunya sama orang tua Modal nikah Kebanyakan dari orang tua Cuman Kita juga Bantu si dikit Cuman kebanyakan dari orang tua Ini juga Kerja sendiri Jadi pengen bagian orang tua Yang terutama Si istri sama anak Orang tua juga kan Dulunya Ngasih ini Ini itu Cuman kita belum bisa Ngebalikin Atau kerja Penghasilan Gak seberapa Basicnya di es Cuman ya Gimana ya Kalau gorengan Belum tau sih Basicnya di es Kalau mie ayam Mie ayam udah tau Mie ayam resepnya Alhamdulillah Sama Kayak di parung Cuman ah Beraninya Sama es Kencang niatnya Awal buka Namanya merintis ya Pertama gitu Alhamdulillah Keluar pertama Kurang lebih 30 porsi Alhamdulillah Baru jalan berapa Tiga hari ya Sama ini Mulai dari Hari Sabtu Baru tiga hari Baru Merintis Ya Menjanjikan Gak menjanjikan Si ak Cuman Kita Kalau udah di ihtiaran Makan Kerjaan Uang Pasti ada gitu Jalanin dulu aja Pertama doang Ngurusin ini Berobat Pertama Bawa dari Cuman sini Di Losbach gitu Tapi udah Gini mah udah enaken Alhamdulillah Tinggal nyimpen Nutup Udah Pulang Banyak sih Sekarang kan Masih ngontrak Masih ngontrak Sama istri Sama anak Kayak acara Kedepannya Mudah-mudahan Dari Jualan es Bisa Kebeli Saung gitu Ibaratnya Saung Gak enak kan Numpang sama orang tua Gak enak Pengen punya sendiri Gitu Istri Alhamdulillah Ngedukung Ngedukung Istri Gimana baiknya Enaken kan Katanya Kalau punya Usaha sendiri Mau libur Mau kerja Bebas Kalau libur Paling dua hari Seminggu Pulang Dua minggu Sekali Paling ke Rumah istri Pengennya Kalau lancar Mudah-mudahan Pengen Buka cabang Paling 10 porsi Tambahan Yang Paling Paling pemula sama saya juga pemula siaya cuman ya yang baru baru apa baru mau merintis kerja intinya jangan gengsi jangan malu sama orang intinya punya ilmu be ada modal jalanin mudah pemudahan kau udah kedepannya mah lancar gimana ya namanya ikut sama orang kan mau gak mau disuruh suruh harus mau kalau kerja sama orang kalau sendiri mah bebas alhamdulillah libur juga kan kalau kerja sama orang mah bukan tergantung kita tergantung bosnya kau punya sendiri mah libur berbebas alhamdulillah kasih tempat jualan liwili ya nggak buka dari jam 10 10 pagi sampai jam 5 sebutnya aja habis-habis udah tutup kalau bulan puasa nggak tahu tak paling sampai malam